Intro Masyarakat Bali tentu sangat ingat dan bahkan mungkin traumatik dengan kejadian bom Bali baik bom Bali 1 12 Oktober 2002 maupun bom Bali 2 tanggal 1 Oktober 2005 Nah, ketika kita bicara bom Bali 1 tahun 2002 saya waktu itu masih bergabung di kelompok media Bali POS waktu itu sempat ditugaskan sementara di Bali TV dan saat kejadian itu memang saya sedang ada di Denpasar karena waktu itu tugas saya di Jakarta tapi dikaryakan boleh dikatakan seperti itu di Bali di khususnya di Bali TV yang waktu itu sedang baru-baru mulai siaran dengan adanya bom Bali 1, akhirnya orang mulai melirik dan menonton Bali TV kala itu jadi Bali TV mampu siaran luar biasa, update-nya luar biasa dan saya memang beberapa saat ikut bergabung di situ dan melaporkan tentang kejadian di KUTE khususnya di Mbak Pedis, di Pedis Pub dan juga di Sari Club itu jadi memang tragedi 2002 itu sangat meluluh lantakan perekonomian kita dan tentu saya tidak banyak lagi bicara itu karena mungkin masyarakat sudah tahu dan ya kita akhirnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan waktu itu Bali dengan jumlah korban 202 orang jadi saya ya sebagai jurnalis khususnya masih di Bali TV ikut karena dari kelompok media cetak Bali POS itu ditugaskan di Bali TV tapi yang saya juga akan lebih banyak bahas adalah terkait dengan Bom Bali 2 tanggal 1 Oktober 2005 waktu itu saya sudah keluar dari kelompok media Bali POS dan bertugas sebagai kontributor ANTV yang ada di Bali jadi saya melaporkan berita-berita khusus dari Bali untuk media ANTV di Jakarta dan waktu kejadian itu tanggal 12 Oktober 2005 kami sejumlah teman-teman wartawan waktu itu sedang bertugas ke Karangasem khususnya di Candidase ada kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Denpasar dengan melibatkan sejumlah teman-teman wartawan nah pas malam kejadian itu kita sedang acara ramah tamah begitu dengar kejadian bom dan di Denpasar sedang hirup pikuk kejadian bom itu saya kemudian ditelpon oleh teman saya yang waktu itu bertindak sebagai bagian kameramen saya jadi stringer lah boleh dikatakan demikian menelpon bahwa ada kejadian bom pas kejadian bom itu jam 8 malam acara belum selesai di Candidase itu waktu itu saya langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke Denpasar dengan kecepatan mobil yang tinggi waktu itu saya masih inget mobil saya waktu itu mobil sedan Corona lah ya agak tua tapi saya dengan apa namanya dengan was-was menuju ke Denpasar dan langsung waktu itu kita berharap bertemu di Telkom Denpasar karena waktu itu pasti kita memerlukan feeding atau pengiriman gambar yang cepat ke Jakarta jadi kita waktu itu belum ada semacam streaming semacam video call atau mungkin yang sekarang ada Zoom begitu itu video itu kita kirim melalui feeding kalau bagus gambarnya dan hampir sampai jam 11 malam kita kehilangan kontak tidak bisa berkomunikasi karena mungkin waktu itu HP salurannya diacak jadi kita sudah kehilangan kontak dan kameramen saya itu kemudian baru bisa menghubungi saya sekitar jam 11 dan kita baru jam 11 malam itu baru kita live dan kita kirim videonya ke Jakarta jadi suasana waktu itu memang begitu kejadian itu kemudian sampai beberapa jam tertentu itu handphone tidak bisa dihubungi tidak bisa berkomunikasi saya belakangan baru paham karena itu tidak bisa dihubungi karena memang ada semacam boleh dikatakan pengacakan mungkin jangan sampai nanti ada kejadian bom susulan lain melalui handphone karena di bom bali 1 sebelumnya sempat begitu jadi yang terjadi di konsulat Amerika Serikat Dirnon diduga pemicunya adalah telepon jadi orang telepon kemudian disitu meletak seperti itu nah itu saya memahami kondisi itu dan akhirnya kita langsung feeding dan kejadian bom bali 2 itu yang sentralnya adalah di Pantai Muaya Jimbaran kemudian yang kedua adalah di Kutu Square itu jadi yang gambar yang bagus itu dan memang agak mengerikan waktu itu adalah di Pantai Muaya waktu itu kameramen saya mendapatkan gambar yang ya sejumlah mayat masih ada yang berserakan kemudian ada yang di atas meja yang mungkin bagian-bagian badannya terpotong seperti itu itu mengerikan sekali bom bali 2 dan selama 2 minggu waktu itu saya harus full dari pagi sampai sore bahkan malam harus terus meng-cover dan meng-update kejadian-kejadian bom bali 2 dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Oktober saya masih ingat itu pagi meng-update untuk kegiatan berita siang siang update untuk sore kemudian sore itu sampai malam untuk update berita pagi demikian seterusnya jadi saya masih ingat waktu itu galungan itu tanggal 15 Oktober sampai kita hari raya galungan Umat Hindu kita sampai kelabakan karena terus update untuk kejadian-kejadian bom bali 2 itu dan saya kebetulan memang karena kontributor tentu berdasarkan berita kalau kita dibayar dari pusat itu jadi satu berita nilai tertentu kemudian setiap update kita akan di hitung ya waktu itu memang kita harus terus meng-update kejadian-kejadian karena kita belum ada semacam sekarang ini ada streaming video call atau lain sebagainya kita kalau berita yang penting kita langsung bidding di telkom kemudian kalau berita yang mungkin masih bisa ditunda dan lain sebagainya kita bawa ke bandara ke kargo khususnya berupa kaset mini dv kaset mini dv inilah yang kita kirim ke Jakarta melalui pesawat kemudian di Jakarta mungkin 2-3 jam diterima setelah itu diambil kemudian diedit jadi kondisi itu kita alami dan sangat melelahkan memang waktu itu ketika kita menjadi jurnalis di media TV karena memang kemajuan medsos tidak seperti sekarang ini jadi kalau soal bicara bom ini memang kita mengalami hal-hal yang banyak kejadian dan termasuk juga ketika menangkap sejumlah orang yang diduga teroris itu waktu bom Bali 1 ada juga saya mengikuti proses bagaimana rekonstruksi yang berlangsung dalam proses meracik bom yang ada di jalan Pulau Panjang atau Pulau Pinang saya lupa itu di jalan semutaran dekumar itu bagaimana si tersangkanya waktu itu tersangka bom Bali 1 si Ali Emron dan kawan-kawan meracik bom di salah satu rumah kos berlantai 2 dengan menggunakan mobil L300 waktu itu jadi kita disitu tahu bagaimana mereka meracik bom kemudian mobil L300 itu full untuk merupa filling kabinet dari plastik yang bersih bom itulah yang kemudian dibawa ke Sari Klab atau ke Pedis di Kute untuk meledakkan Kute waktu itu jadi kita mengikuti proses rekonstruksi itu sampai akhirnya kita mengikuti proses sidang-sidangnya yang sudah berlangsung sangat alat dan panjang seperti itu jadi kejadian bom Bali 1, bom Bali 2 bagi saya sebagai seorang jurnalis betul-betul memang sangat mengerikan ya artinya dari sisi kita liputan kemudian kita mendengar statement-statement orang itu pelakunya itu sangat boleh dikatakan kita tidak menyangka akan seperti itu Indonesia khususnya Bali dan akhirnya Bali mungkin karena banyak yang prihatin dengan kondisi itu cepat sekali bangkit mungkin setahun enam bulan setahun itu bangkit dan turis-turis kembali datang dan kita tidak menduga akhirnya bom Bali 2 juga muncul tahun 2005 itu juga proses rekafirnya juga agak lama dan ya memang kadangkala kita harus selalu berpikir untuk terlalu waspada karena kita tidak tahu ketika kita lihat orang yang menjadi korban itu tidak hanya kelompok yang tidak disukai oleh para pelaku tapi juga ada masyarakat kita dari warga negara Indonesia karena tidak hanya bule yang menjadi korban tapi ada juga warga negara Indonesia jadi memang bom Bali 1, bom Bali 2 menjadi traumatik dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk edisi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati